Wih, ada om-om lagi nongkrong nih. Bisa nggak ya dia main lato-lato nih? Om, kenapa bang? Bisa main lato-lato nggak om? Main lato-lato? Ah. Chill. Ah, masa. Saya pengen belajar nih om. Pengen belajar lato tanding nih sama saya nih. Pengen belajar, saya belum bisa nih. Boleh. Lato-latonya bawa nih. Wah, banyak amat lato-latonya. Tinggal pilih aja. Tapi ini ngomong-ngomong, rekam buat apa ini? Hah? Buat apa ini om? Ya, buat saya belajar aja ini mah. Oh, boleh. Boleh, boleh. Pakai yang ini dulu ya. Ini yang panjang ini lebih bagus. Itu bedanya kenapa tuh om? Yang panjang sama yang pendek? Kalau panjang biasanya ini agak lebih susah. Tapi kalau udah durasinya ini panjang, cepat gitu loh. Oh, jadi pengaruh juga ya? Pengaruh. Kalau pendek ini lebih mudah sebenarnya maininya. Cuma ya, kalau pendek ini kita nggak... Kita nggak ini ya. Seperti yang ini saja. Ya, coba dulu om. Nah, ini taruh sini dulu dah. Nih. Aduh, ada, ada. Ya tuh. Nah, kayaknya kalau ngeliat dari ininya mah ini udah pro nih mainnya. Kecil bang, kalau cuma buat main lato-lato mah, kayak gini. Soalnya. Main bocah mah, seorang dewasa kalah. Bocah-bocah poro pinter banget itu. Ya, makanya bocah aja bisa. Masa kita yang dewasa nggak bisa. Nih, lihat ya. Coba buktin. Pertama, kita cukup goyang gini aja dikit. Nah, tuh kan. Nah, lihat ya. Ini kalau nggak gaya gini ya, Bang. Bener nih, mantep nih. Kok, ntar-ntar. Ngegulung gitu, Om. Ya, itu gaya yang pertama. Gaya yang pertama emang biasa. Jadi, kita ini harus banyak gaya. Permainan lato-lato itu nggak cuma gini-gini doang gitu lho. Jadi, banyak ininya, gayanya ya? Banyak. Contohnya, gaya apa aja? Nih, nanti. Kayak angin ribut, badai semerawut, ada gaya. Kalau cetar membahana ada nggak? Kenapa? Cetar membahana? Ada, tenang banget. Oh, ada ya? Jambul katulistiwa gitu. Pokoknya, gaya lato-lato itu bukan satu gaya aja nih. Lihat ini ya. Ini untuk yang biasa ya, yang normal ya. Wah, ini mah nggak meyakinkan ini, mah. Maksudnya apa? Nggak meyakinkan ini, mah. Biar, biar, apa, biar pada, biar sambian ketawa gitu. Oh, jadi, ini dulu ya, meraktekin yang gagal dulu. Itu. Jadi, kalau main lato-lato jangan sampai seperti itu. Nanti kena tangan sakit. Contoh yang terbaik sekarang. Jadi, nyontohin bahayanya kalau bermain gagal itu ya? Betul. Oh, jadi gitu ya? Itu paling utama ya, keselamatan paling utama. Nih, ini yang saya juga mengerokok ya. Nggak apa-apa. Yuk, yuk, yuk. Nggak apa-apa. Nih. Main lato-lato itu gampang-gampang. Susah sih sebenarnya. Tapi gampang. Nih. Kita cuma gini doang. Gini aja terus. Nanti kalau jumpa, mah udah ada kesempatan. Kesempatannya. Tuh, dua, tiga. Kalau kayak gini jangan. Jangan dulu nanti. Nih, tuh. Nah. Itu bagus banget tuh. Gaya apa tuh, om? Nah, ini gaya baling-baling. Om, apa kalian bisa kalau gaya gini? Baling-baling bambu ya. Tuh, salah satu gaya ya. Baling-baling. Terus, kalau yang pendek gimana tuh? Kalau yang pendek? Nah, boleh-boleh. Kalau yang pendek malah lebih mudah ya. Nih. Ini yang pendek ini. Lebih mudah cara maininya. Nah, jadi rotasinya itu enggak, apa, enggak segini yang panjang. Tapi kalau tekniknya sama aja ya? Teknik sama aja nih. Lihat ini. Kita tinggal kayak gini doang. Ih, hebat bisa nyala. Nah, itu tadi hampir. Cuma ya seperti awal, kita harus memperlihatkan yang bahayanya dulu. Kayak tadi ini kan kesini nih. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai biru bengkap, nanti masuk rumah sakit. Yang dia belajar-belajar malah ngeluarin duit banyak nanti ya. Ini kalau udah... Nih, taruh dulu bang. Nih. Kalau udah kayak gini, ini lato-lato udah siap nih. Nah, itu kayak apa lagi tuh? Kayak gitu. Ini gaya yang ribut bang. Berarti gaya baru ya? Bisa aja, gaya baru. Itu udah hak patent belum tuh? Nah, itu udah hak patent bang. Jadi nggak ada orang yang bisa ya? Nggak ada bisa. Cuma saya doang. Makanya saya bilang kecil, main lato-lato. Kalau gitu ntar saya tandinginnya sama bocil. Boleh. Mana bocilnya? Suruh ke sini bang. Gaya gimana bocil bisanya gitu loh. Kalau kita udah bermacam-macam gaya nih. Tadi kan gaya yang ribut. Cuma gaya gini doang bang. Main lato-lato masalah. Nah, kalau itu saya bisa nebak tuh gayanya. Apa tuh bang? Gaya yang nginduduk. Gusah. 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 Gusah.